Tahapan selanjutnya, setelah kita melakukan login berdasarkan ID dan password yang sudah kita miliki, di sini kita akan belajar melakukan visualisasi informasi bahaya terkait perubahan iklim, khususnya di bidang kesehatan. Ya, di sini ada button menu, kemudian di sini ada layer, informasi, dan di sini adalah nilai legend nanti yang menunjukkan wilayah kita masuk dalam kategori apa. Pertama, di sini, di kotak yang pertama, ini kita pilih dulu komponen yang ingin kita lihat apa. Saat ini kita akan coba dulu komponen bahaya. Kemudian, pilih jenis penyakit, ini berlaku untuk semuanya, prosesnya, DPD, malaria, diare, atau penemunia. Tinggal dipilih saja, sebagai contoh, DPD. Kemudian, pilih tahunnya, tahun baseline atau future. Tahun baseline ada tahun masa kini, yaitu 1986 sampai 2015, yaitu data tahun yang sudah terjadi. Sedangkan future adalah data di masa depan berdasarkan informasi perubahan iklim. Nah, ini kita coba. Saat baseline. Kemudian, ini adalah pilihan model iklimnya. Bisa Cesero atau Meroc. Dua model ini adalah model iklim yang biasa dipakai di Indonesia. Kemudian kita pilih. Nah, kemudian lakukan proses data. Kemudian hasil pemetaan bahaya untuk penyakit DPD di periode baseline dengan model Cesero sudah terpetakan. Kita di awal akan bisa melihat bagaimana hasil simulasi bahaya DPD untuk periode baseline seluruh di Indonesia. Tapi, karena kita login sebagai administrator daerah, sebagai contoh di sini Bogor, untuk detail informasi ke dalam, kita hanya bisa mengakses. Untuk wilayah Bogor, ini kita coba. Pertama, pilih dulu provinsinya. Nah, pertama, kita pilih provinsi, dia akan zoom in ke kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Barat. Kemudian, karena kita tadi di kota Bogor, kita masuk ke Bogor di sini. Nah, dia akan zooming di wilayah Kota Bogor saja. Nah, ini kita bisa melihat nih. Berdasarkan sampai tiket administrasi desa. Nah, ini kita coba contoh. Misalkan daerah mulia harja. Ya, di sini akan muncul. Jadi, umumnya wilayah Bogor memiliki bahaya DPD pada kategori tinggi. Nah, ini hal-hal yang berkontribusi atau faktor pemicu DPD di wilayah Bogor Berdasarkan dua indikator, curah hujan dan suhu darah. Di sini menginformasikan bahwa wilayah Bogor adalah wilayah yang nyaman untuk berkembang biaknya penyakit DPD. Sedangkan dari faktor curah hujan, itu hanya waktu curah hujan di musim penghujan yang tinggi. Nah, ini hasil visualisasinya. Kemudian, bagaimana kondisi di Kota Bogor. Nah, kalau kita mau pindah ke kelurahan lain bisa. Misalnya, Katulampah. Nah, ini dia. Nah, ini umumnya wilayah Bogor karena dia punya variasi kondisi kelim yang tidak terlalu beragam. Makanya dia nilainya sama. Seperti itu. Ya, jadi ini kalau ingin di-save, nanti teman-teman tinggal di-print screen saja sebagai mengambil profil yang ada di desa atau di kabupaten Anda. Selanjutnya, kalau kita mau coba lagi untuk penyakit yang lain, ini kita coba reset tombol yang ini. Di tekan. Nah, dia akan kembali di awal. Kemudian, misalnya kita pilih untuk penyakit lain. Misalnya, diari. Nah, ini kita coba future. Misalnya, myroh. Kita coba. Nah, ini untuk bahaya diare di masa depan dengan model merek. Nah, ini kita masuk lagi. Kalau mau ke Bogor, pilih provinsinya dulu. Jawa Barat. Kemudian, dia akan melakukan zoom in. Kabupaten di Jawa Barat. Kita pilih Bogor. Nah, Bogor karena variasi iklimnya juga... Tidak terlalu beragam. Maka, dia satu Bogor hampir sama. Ini kita pilih. Misalnya, Cibadak. Nah, ini keluar hasilnya. Jadi, faktor yang menyebabkan diare itu lebih ke curah hujan. Curah hujan musiman dan curah hujan tahunan. Ini menyebabkan kenapa wilayah Bogor berpotensi tingginya penyakit diare. Berdasarkan informasi iklimnya saja. Belum di sosial ekonominya maupun dari karakter fisik lingkungannya. Nah, di sini ada informasi curah hujannya. Bisa diambil. Nanti tinggal di screen screen saja. Ya, demikian adalah proses bagaimana kita melakukan pemataan bahaya untuk dua penyakit. Yang pertama tadi DPD. Sudah kita simulasikan. Kemudian yang kedua adalah diare. Ya. Terima kasih. Terima kasih.